Video ini merupakan bagian dari seri penjajahan dan kolonialisme. Kita akan membahas latar belakang dan motivasi sebelum abad-abad penjelajahan dan kolonialisme bangsa Eropa dimulai. Kami telah membuat dua video lain tentang masalah ini sebelumnya, yaitu tentang penaklukan Konstantinopel dan pencarian rempah-rempah. Di video ini kita akan membahas motivasi keagamaan yang melatar belakangi kolonialisme bangsa Eropa. Sebenarnya motivasi utama dari penjajahan tentu saja berorientasi pada kekayaan dan kekuasaan. Mengaitkan sebuah agama dengan hal kelam semacam penjajahan mungkin akan membuat sebagian orang tersinggung. Tapi itulah kenyataannya. Agama apapun selalu menjadi motif bagi segenap manuver umat manusia. Sejarah mencatat berbagai peperangan, penaklukan, dan kudeta yang ikut disusupi oleh misi dan tujuan keagamaan. Motivasi penyebaran agama Kristen yang bercampur dengan giliat politik, perang, dan penaklukan di Eropa telah bermula sejak rangkaian Perang Salib. Beberapa jenit peperangan antara Kristen Eropa dengan kaum Muslim Timur Tengah yang memperbutkan tanah suci dan wilayah sekitarnya. Beberapa abad setelah Perang Salib. Seiring menguatnya dua kekuatan besar Katolik dunia, yaitu Portugis dan Spanyol. Motivasi keagamaan itu mengambil peran dalam keinginan bangsa Eropa menguasai dunia baru, penua Amerika, dan mengubah masyarakat lokal di sana menjadi penganut Katolik. Sentimen keagamaan juga mewarnai peristiwa penaklukan Konstantinopel oleh Turki Otoman. Penaklukan ini mengakibatkan terputusnya Eropa Barat dari jalur sutra atau rute perdagangan darat yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, hingga ke Pulauan Nusantara. Seiring kemajuan ekonomi dan industri, penyebaran Kristen seolah juga menjadi justifikasi terhadap tindakan kolonialisme Eropa. Kristianitas dan moralitas ala Eropa menjadi representasi kemajuan dan keunggulan mereka. Dan dalam hal ini, orang-orang Eropa merasa dirinya memiliki tugas untuk menyebarkan Kristianitas ke tanah-tanah jajahan mereka, melepaskan masyarakat lokal Amerika, Afrika, dan Asia dari kepercayaan awal mereka yang dinilai primitif. Ideologi imperialis Eropa memposisikan segenap kepercayaan lokal tanah jajahan mereka sebagai bentuk gaya hidup yang barbar dan kejam. Semua itu Peru dibenahi dengan nilai Kristianitas yang berlandaskan pada kasih sayang. Meski ideologi imperialis ini sendiri berujung pada pembunuhan besar-besaran, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga manusia yang juga dijalankan dengan cara-cara yang berdarah. Campur tangan otoritas keagamaan amat terlihat ketika disepakatinya Perjanjian Tordesilas pada tahun 1494. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan katolik terkuat di Eropa saat itu, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis menguasai dunia timur dan Spanyol menguasai dunia barat. Perjanjian Tordesilas merupakan gagasan Paus Alexander VI dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan antara dua negara. Di wilayah Nusantara sendiri, setelah menaklukan Malaka pada tahun 1511, Portugis selalu memperluas cabang kekuasaannya ke Maruku. Sejak saat itu, kalangan misionaris langsung mengikuti di belakang mereka dan mulai menyiarkan agama Kristen di wilayah timur Nusantara. Salah satu tokoh misionaris terkenal di Indonesia adalah Francisco Safrius. Terima kasih telah menonton!